Intro Keributan yang berujung perang mulut tersebut dipicu oleh pengumuman hasil verifikasi data perbaikan yang disampaikan KPU ke parpol peserta pemilu 2019 di kantor KPU Pesel dimana seorang bacalek potensial dari DPC Demokrat dinyatakan masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS dan terancam bakal tidak masuk ke dalam daftar calon sementara atau DCS tak terima atas keputusan tersebut perwakilan DPC Demokrat setempat langsung melayangkan protes keras ke kantor KPU Pesel perwakilan Demokrat melakukan interupsi pada saat pengumuman hasil verifikasi data perbaikan yang disampaikan oleh KPU Pesel mereka meminta KPU Pesel untuk menjelaskan dua bacalek asal Demokrat tersebut dapat masuk sebagai bacalek yang tidak memenuhi syarat alhasil perwakilan Demokrat pun tidak mau menandatangani berkas bacalek yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh KPU Pesel sesuai dengan kami dari Partai Depokan mengajukan 45 caleg dua yang tidak disahkan oleh KPU jadi dua tersebut kata KPU tadi mengalasan ada administrasi yang belum lekat jadi apa sikap yang akan diambil? sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku kami akan melaporkan kejadian ini ke KPU Pesel sementara itu KPU Pesel menyatakan kalau penetapan TMS terhadap dua bacalek mereka sudah sesuai aturan ya kami KPU tentu bekerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berdasarkan ketentuan atau perdoman dalam melakukan verifikasi kami menetapkan delapan orang bakal calon dari partai-partai yang kami sebutkan tadi tidak memenuhi syarat dua di antara delapan itu berasal dari Partai Demokrat dan kami perlu jelaskan bahwa yang bersebutan kami tetapkan tidak memenuhi syarat karena yang bersebutan dokumennya tidak lengkap dan tentu tidak memenuhi syarat data pihak KPU setempat dari 623 bacalek yang masuk dari 15 parpol di Pesel 8 orang bacalek dinyatakan TMS alias tidak memenuhi syarat kuat kemungkinan ke delapan bacalek tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam draft daftar calek sementara atau DCS oleh KPU Pesel pada 12 hingga 14 Agustus 2018 Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat